Seorang siswa SMP di Karawang, tewas tertabrak kereta api Argo Parahiangan selasa sore. Diduga korban yang sedang bermain bersama dua rekannya ini tersambar lantaran tidak melihat kereta yang melintas. Beruntung, dua rekan korban selamat dari maut. Brian Febriawan, seorang siswa SMP Negeri 3, Karawang Barat, tewas setelah tersambar kereta api Argo Parahiangan yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta pada selasa sore. Salah seorang saksi mata mengatakan, sebelum kejadian korban tengah bermain bersama dua temannya yang sedang menggilas paku di bantelan rel untuk dijadikan pisau. Diduga korban yang tak melihat datangnya kereta langsung tertabrak dan jasadnya terpental sejauh 10 meter dari lokasi awal. Siswa kelas 8 itu tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Peristiwa ini sontak mengegerkan warga yang ada di pinggiran rel kereta. Menurut petugas Paul Suska, dua pekan terakhir ini sudah ada empat orang tewas akibat tertabrak kereta api. Sementara ini ya, bukan sementara, kalau bisa jangan menambah lagi sudah empat korban. Ini kurangnya rambu atau apa pasti? Intinya begini, jadi bukan kurang rambu. Kalau kereta sudah memasang rambu mungkin selengkap mungkin. Tetapi karena banyaknya perlintasan liar yang dibuat masyarakat dan banyaknya masyarakat pada saat melintas tidak tengok kanan, tidak tengok kiri sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk dilakukan otopsi. Sementara polisi masih menyelidiki kecelakaan yang menewaskan siswa SMP ini. Dian Firmansyah, Karawang